Hai semuanya jumpa lagi dengan saya Ling Ling hari ini saya memasak rodeh labu kecang panjang sama terang yang rasanya enak dan besar sekali Oke tonton terus sampai habis ya jangan sampai saya diskip bantu like comment set itu subscribe mengaktifkan tombol notifikasinya ya supaya terus dapat mengikuti video selanjutnya Oke teman-teman kita lanjut masak ya Oke disini bahannya yaitu kacang panjang lagu atau buah manisah sama terong dan ini untuk bumbu lengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman ya Oke saya cuma pakai bumbu yang apa adanya aja gitu Oke disini kita lanjut rendam sayurnya ya masukkan perongnya sama kacang panjangnya nah untuk rendam sayur kita harus kasih garam ya teman-teman ya entah itu garam kasar atau garam haluk untuk merendam sayurannya sebelum kita cuci masak harus direndam kasih garam kurang lebih 5 menit atau 10 menit kita cuci bersih baru dipotong-potong ya Oke disini kita kupas buah manisannya atau buah labunya nah kita kupas sampai bersih ya Oke ini buah labunya atau buah manisannya sudah kita kupas sudah kita cuci lalu kita belah jadi dua dihilangi dalamnya itu ya lalu kita potong-potong potongnya menurut selera aja ya teman-teman ya ada yang kotak-kotak ada yang panjang-panjang gitu Nah kita potong sampai habis ya hati-hati saat potongnya bisanya sangat tajam Oke sesudah kita potong kita kasih garam lalu kita uleni ya teman-temannya untuk menghilangkan getahnya itu juga supaya lebih kenyal dan tidak mudah empuk lembek gitu nanti ya kalau dimasak kalau sudah kita cuci bersih nah manisannya atau buah labunya kita cuci bersih ya setelah di uleni gitu nanti hasilnya lebih lebih kenyal gitu lebih enak gitu enggak enggak lembek gitu Oke ini sudah 10 menit ya saya rendam lalu kita cuci tiga kali untuk menghilangkan kotoran atau ada racunnya gitu obat-obatan kalau orang nanam sayur kan pasti dikasih ubat-obatan tuh nah harus kita rendam sebersih mungkin dan kita cuci sebersih mungkin kalau sudah kita potong kacang panjangnya masukkan jadi satu sama labunya tadi atau manisannya tadi ya begitu juga dengan terongnya disini saya pakai terongnya yang tipis panjang itu ya teman-teman ya maksudnya yang kecil panjang itu oke ini untuk bumbu lengkapnya saatnya kita blender bawang merah bawang putih jahe ketumbar kencur kita blender dulu dikasih air secukupnya aja ya kalau yang ini oke sesudah kita blender masukkan di wajan lanjut kita blender cabainya sebelum di blender saya potong-potong dulu ya teman-temannya untuk memudahkan di blender aja karena blendernya kecil gitu dan saya nggak pakai air buat blender cabainya ya kalau sudah kita tuangkan jadi satu ya Nah oke ini masukkan juga lengkuas seri saya tambahkan daun jeruk ya teman-teman karena saya nggak ada daun salam gitu kita tumis sampai benar-benar kering ya nggak ada air gitu kalau sudah kering nggak ada air kita masukkan minyak secukupnya lalu kunyit bubuk secukupnya dan saya kasih tambahan cabai yang utuh ya tanpa dipotong lalu kita masukkan sayur sayurnya kacang panjang sama labu atau manisanya dulu ya buat terongnya itu belakangan aja kalau ini apa dua sayur ini udah agak lembek gitu kita kasih penyedatnya ya teman-teman ada gula rohiko atau masako terus garam secukupnya gitu dan kita kasih air secukupnya kita masak sampai setengah matang oke kita masak udah setengah matang lalu kita masukkan terongnya karena terongnya ini saya lebih sukanya yang kenyal nggak begitu lembek gitu kita tutup lagi sampai sampai matang gitu ya kita masukkan cabai hijaunya tambahan sama tomatnya ya untuk lebih cantik aja gitu nanti hasil masakannya gitu lalu kita tuang santengnya disini saya cuma pakai satu santengkara yang kecil ya teman-teman nggak suka yang kental-kental gitu oke saatnya kita cicipi gimana kah rasanya oh dapet jempol berarti enak dong oke saatnya kita angkat di mangkok nah dari hasilnya nih warnanya cukup cantik kalau tahu rasanya pasti lebih lezat dan enak sekali nah teman-teman ini hasil masakan lodeh kacang panjang labu atau manisah juga terong yang rasanya enak kuris sekali selamat pencoba di rumah terima kasih udah aku di video selanjutnya ya selamat makan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati